Nah, menurut gue kepoiler tadi, apa karena Bapak pilih salah satu korban di polusi? Silahkan dicawab Bapak sendiri. Ini bukan cinta mesin. Ini sebuah keharusan yang dikasihkan kami, kecumaan kami, dan orang-orang yang dikasihkan. Oke, jadi ini berulang Bapak, ini adalah memang passion Bapak. Ini sebuah keharusan, bukan sedang passion. Kalau nanti passion hanya seperti ini yang saya ingin yang saya ingin, maka kalau harus jadi pemibin, dia mau jadi pemibin, dia harus mendengarkan semua ada kejadian yang mereka sudah suka. Oke, ini terlalu Bapak pilih salah satu. Oke, jadi Bapak ini saya harus mengajar, karena kami jom bahwa ini keharusan. Bagi hari ini saya harus merupakan komitmen yang dilihat oleh Bapakzę Krono yang mudah-mudahan kita, kalau Bapak sebin bisa meterangin ya Baya. Silahkan mengikut dukung dulu. hahaha 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 yaaah dukung dulu hahaha oke, baik, jadi makasih saya sudah kita punya, mungkin saya boleh jadi persoalan misi-misi tadi pagi ya itu soal penggambaran desa jadi energi ya, tadi mungkin dalam presentasi Bapak belum tersampaikan tetapi dalam misi-misi yang disampaikan oleh TPN, ada cerita mengenai desa, mandiri, energi di daerah 3D. Nah, tadi dalam diskusi pagi, kita ingin bertanya kepada Bapak, dan mungkin juga ada TPN di sini yang mungkin bisa membantu Bapak menjawabnya, itu bagaimana implementasinya. Karena kalau kita bicara mengenai daerah 3D, maka kemampuan masyarakat local dalam mengadopsi kemandiri dan energi itu tidak sama, berbeda-beda. Apalagi tak tahu, tingkat pendidikan masyarakat itu juga masih belum sama, belum merata. Bagaimana nanti Bapak akan bisa menjamin ini benar-benar bisa berkeandilan, bahwa semua masyarakat termasuk di daerah 3D. Semoga pertanyaan ditanyakan kepada tiga kandidat. Oh iya. Kalau jawabannya iya, saya sebenarnya ingin mendengar, apakah yang lain sudah bisa menjawab? Kenapa ini saya sampaikan? Apakah Bapak akan melakukan? Akan, belum terjadi. Benar. Nah, agar anda bisa melihat terlihat. Maka saya ceritakan, apakah tadi ada yang mendengar gas rawa? Maka saya ceritakan. Maka saya ceritakan. Oke, oleh Bapak akan menolong merekretasi program-program sumpah. Kenapa Mbak? Ketika ada kemudian ada lapisan yelodis yang kumoh, tapi lubang di sini ada kesan. ada dalam pertanyaan sudah, ini ada pertanyaannya ini ada pertanyaannya kalau kita percayaan bisa pulang kenapa mudah tidak kita fasilitasi dengan teknologi bahasa dulu tempat guna, bahasa kami itu menerangkan kemudian dimasukkan teknologinya bisa pulang disitu sederhana dan bisa mandi bahasa saya sampaikan kepada Bapak Ibu kalian ditanyakan kepada tiga anda menginginkan itu kira-kira anda bertanya kepada teman-teman ini cerita terikut akhirnya dari Muhammad dia memberikan kesempatan silahkan disampaikan mawarannya tapi kira-kira ini dengan jantung ya kira-kira ya kira-kira sesuatu itu bisa dilakukan sesuatu itu bisa dilakukan secara untuk memasuk apa maka saya hati-hati sekali untuk kita berbicara sesuatu yang sifatnya populis ada keserawat terus kemudian ada seorang aneh angin tidak terlalu sukses saya jadikan ini karena karena mereka itu tidak terlalu sukses terus kemudian biogas itu lumayan bisa mengorong ikut kisah kola dan apa namanya momen itu energi terbarukannya cukup main mandiri di sana di sana itu tentu yang harus apakah ada replikasi pasti semua sukses koli yang pernah saya lakukan 10 tahun saya akan replikasi